Anda menyaksikan Headline News, Pemirsa Jelang Arus Mudik Lebaran, Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai melakukan perbaikan di jalur alternatif Kalimalang. Perbaikan jalan ditargetkan akan rampung pada hamin 10 jelang lebaran. Aktivitas perbaikan jalan mulai terlihat di ruas jalur alternatif Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perbaikan jalan dilakukan mulai dari perbatasan kota Bekasi hingga perbatasan Kabupaten Karawang. Dasar perbaikan meliputi jalan yang berlubang hingga jalan yang mengalami perusahaan parah. Penjabat Bupati Bekasi, Dhani Ramdan, mengatakan ada 10 titik ruas jalan Kalimalang yang mengalami kerusakan cukup parah karenanya pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan perbaikan total dengan membongkar beton. Sementara itu, ruas jalan yang mengalami rusak ringan dilakukan perbaikan dengan tambal sulam. Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan perbaikan jalur alternatif Kalimalang ini dapat rampung pada hamin 10 jelang lebaran. Jalur alternatif Kalimalang merupakan jalur mudik yang biasa dilalui pemudik motor dari Jakarta menuju Karawang. Sesuai arahan dari kepolisian adalah jalur alternatif. Jalur utamanya seperti yang di depan kita ini, di tangan ini ABBN, yang alternatifnya adalah Kalimalang. Jadi sudah ditangkap penambalan-penambalan dan juga perlambatan-perlambatan bisa hamin 10 siap. Mulus. Berapa titik, Pak, yang perlu diwaspadai jalur Kalimalang ini, Pak? Ya, sekitar 10. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.